Intro Komunitas Sahabat PP atau Bambang Wisnu Handoyo Benyamin Sutermadi Berkomitmen penuh memenangkan calon kepala daerah Gunung Gidul nomor urut 3 ini Di dalam pemilihan bupati Gunung Gidul yang akan diselenggarakan Rabu 9 Desember 2020 Komunitas ini menjanjikan dukungan 30.000 sampai 40.000 suara Ini disampaikan saat tim relawan sahabat babi mendeklarasikan diri di rumah makan Mbok Seneng Wonosari Rabu 14 Oktober 2020 Di dalam komunitas itu dibentuk dari berbagai uncur elemen masyarakat di Gunung Gidul Mulai dari kalangan nelayan, pedagang pasar, petani, seniman, kelompok milenial hingga kelompok sadar wisata di Kabupaten Gunung Gidul Kita terima, jadi partai-partai aktivis-aktivis simpatisan pengurus akutal partai rival Kita udah mau gabung sama kita, kita mau hampirkan Jadi pokoknya di luar PDIP Karena kita kalau membangun, membangun apa segmen pasar yang sama, suara yang sama-sama PDIP Karena tempatnya kita membanding Karena kita gak akan mengharap segmen-segmen yang itu sudah PDIP Gak harap, kita betul-betul di luar itu Sehingga dari ke pengurusan pun kita betul-betul di luar PDIP Kalau total total sampai ke dosun-dosa, kita bisa bisa ke dosun-dosa, kita bisa ke dosun-dosa, ya 3.000 aja ada mas 3.000 aja ada 3.000 itu yang pengurus sampai ke dosun-dosa-dosa, 3.000 yang akan tetep ada Ya kita 22 mas, dari 3.000 orang dosun-dosa dosun kan kita 22 Adalah untuk subsidi ada langsung, tapi hal ini bahwa mereka akan bergerak dosun-dosa, minimal keluarga terdekat kita tulurnya, konconnya, pacarnya, bujumnya, keluarga terdekat, tongguteparun dan sebagainya yang kita seser seperti itu karena dia tokoh masyarakat nih, komunitasnya nah, komunitasnya, komunitasnya misalnya kelompok Bogdarwis, Masa Lantau kita pegang ya, itu komunitasnya penyanyi-penyanyi kita harus sehari, goblok, seniman nanti gobloknya, keluarganya, dan sebagainya dan sebagainya, pedagang pasar segmennya pedagang pasar yang kita optimalkan sebagainya, sebagainya untuk gerak operasional 2020 kita sebagai lawan, kita support sepenuh hati apakah relawan sahabat Babel dianggap apa tidak oleh Pak Sloan secara jujur kami membentuk relawan sahabat Babel itu dari niat keikhlasan dan ketulusan saya anggap kami itu hanya orang luar kami melihat sebuah mobil mogok kami ingin membantu, mendorong sehingga bisa berjalan sesuai dengan apa yang berkatnya jadi niat kami hanya keikhlasan dan ketulusan jadi kami tidak ingin dibugi, disanyung, tidak kami tidak melihat itu partit politiknya tidak apalagi saya, saya hanya melihat dan membadah yang terdekat dengan saya mengacau dalam adalah Pak Babang di sini sehingga saya tertarik untuk ikut, mendukung dan menggalang masa untuk Pak Babang di sini Imaman Umar Tarif dan Anas Norsiva mengabarkan dari Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunung Kitul untuk Gunung Kitul TV Terima kasih Terima kasih